Keputusan pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai 14 September 2020 mendatang telah diumumkan oleh Gubernur Anies Baswedan pada Rabu 9 September 2020 lalu melalui jumpa pers yang dilakukan secara daring. Penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar yang diartikan sebagai penarikan rem darurat ini dilakukan berdasarkan tiga indikator yang kini meningkat, seperti angka kasus positif yang terus naik, angka kematian, kapasitas tempat tidur isolasi, dan ruang ICU yang kini kian menipis. Dalam kebijakan PSBB tersebut, Pemprov DKI berencana akan menghapus sementara aturan pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan nomor polisi dan pembatasan jam operasional transportasi umum, pembatasan kegiatan perkantoran, penutupan kembali tempat wisata, pembatasan keluar masuk Jakarta, serta meminta masyarakat untuk beribadah dari rumah. Kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Adanya pemberlakuan kembali aturan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta secara ketat, disambut baik oleh masyarakat ibu kota, yang kini merasa khawatir karena angka pasien positif yang terus meningkat. Sejujurnya mendukung sih ya, Kak. Soalnya kan kalau misalnya dengan adanya PSBB ini kan jadinya mungkin penanggulangannya bisa lebih cepat dibanding nggak ada PSBB. Jadi kan warganya juga bisa lebih tertib, dan keluarnya juga lebih teratur gitu, dibanding nggak ada PSBB kayak kemarin, kayak new normal itu. Sebenarnya aku cuma kecewa sih, aku sih sekarang nggak nyalain cuma pemerintahan, tapi masyarakatnya juga, kita banyak banget temuin kayak di pemungkinan padat penduduk yang mereka tuh masih cuek, pakai masker aja mereka kayak antara iya dan enggak, jadi itu memang kesadaran dari masyarakatnya juga kurang sih. Jadinya ya nggak salah, maksudnya nggak mungkin juga kalau misalkan mereka jalan pakai masker, tapi menurun, malah makin meningkat kan ya. Sebenarnya kecewanya sama masyarakatnya juga, bukan cuma pemerintahannya doang gitu. Kecewa karena jadinya apapun yang udah dilakuin sebelumnya jadi terasa sia-sia ya, sampai sekarang pun jadi tetap tidak ada perubahan yang signifikan gitu, justru malah naik semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi ya tapi emang dengan adanya normalnya juga, jadi masyarakatnya pun kurang aware sama dirinya sendiri, jadi mereka pun masih keluar, masih nongkrong-nongkrong, masih kadang lupa sama maskernya, jadi ya dari situ aja kita bisa lihat gimana angka COVID ini bisa turun, kalau misalnya kesadaran masyarakat pun masih rendah. Upaya Anies Baswedan menekan laju penyebaran virus corona di wilayah DKI Jakarta bukan dilakukan kali ini saja. Sebelumnya pihaknya telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan dilanjutkan dengan PSBB Transisi. Hanya saja beberapa terakhir, angka kumulatif kasus positif DKI Jakarta kini kian meningkat.